Intro Pejabat Iran blok-blokan mengakui ada peran Rusia dibalik rencana serangan Teheran ke Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan terhadap pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh Rusia disebut telah mengirimkan persenjataan canggih untuk Iran di tengah situasi memanas di Timur Tengah Time of Israel pada selasa 6 Agustus melaporkan Rusia telah mulai mengirimkan peralatan pertahanan udara dan radar canggih ke Iran pengiriman sistem pertahanan itu atas permintaan Teheran sendiri kepada Kremlin Laporan itu muncul setelah presiden baru Iran yakni Masod Pezeskian bertemu dengan eks-minhan Rusia Sergei Soigo Dalam kesempatan itu Iran memuji hubungan kedua negara dengan mengatakan Teheran bertekad memperluas hubungan dengan mitra strategisnya Pezeskian mengatakan bahwa Rusia adalah negara pendukung Iran selama masa-masa sulit Dia juga menyinggung tindakan kriminal Israel di Gaza dan pembunuhan Ismail Haniyeh minggu lalu Menurutnya tindakan itu sebagai fakta Israel melakukan pelanggaran semua hukum dan peraturan internasional Sebelumnya Rusia mengutuk pembunuhan Haniyeh dan meminta semua pihak untuk menahan diri Rusia juga memperingatkan terkait potensi perang yang lebih luas di Timur Tengah Serangan rudal perlawanan Islam Iraq terhadap pangkalan Ain al-Assad menibulkan banyak korban Sejumlah tentara Amerika Serikat dilaporkan terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus 2024 Hal ini telah dikonfirmasi oleh jurubicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat pejabat AS itu mengakui ada sejumlah tentaranya yang ditempatkan di pangkalan Iraq tersebut mengalami luka-luka Namun dia tidak mengungkap secara rinci terkait kondisi dan jumlah pasti tentara Amerika Serikat yang mengalami luka Diketahui pangkalan udara Ain al-Assad merupakan lokasi strategis yang didirikan pasukan AS setelah invas mereka di Iraq Pangkalan ini tepatnya terletak di wilayah barat ke Gubernuran Al-Anbar Ini bukan kali pertamanya pangkalan itu menjadi target serangan di tengah perang Israel di jalur Gaza Sebelumnya milisi Iraq pro-Iran telah menargetkan pangkalan tersebut pada bulan Januari lalu Jurubicara Pentagon mengatakan kedua tentara Amerika Serikat menderita cedera otak dan traumatis akibat serangan tersebut Iran kembali merilis video peringatan kepada Israel setelah pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh Rekaman ini dunggah oleh Komando Luar Angkasa Iran pada Senin 5 Agustus 2024 Video berdurasi 39 detik itu memperlihatkan salah satu kota rudal Iran Dalam video itu terlihat pangkalan korps garda revolusi yang dipersenjatai dengan rudal jelajah dan balistik Selain itu pangkalan itu juga dilengkapi dengan perangkat persenjataan elektronik Video juga menyorot pada tumpukan rudal yang disimpan di sebuah bangunan Persenjataan tangguh itu mampu dikerahkan dengan cepat Hal ini menunjukkan peningkatan kemampuan militer strategis Iran di tengah ketegangan regional Terima kasih telah menonton! Brigade Al-Hassam sayap militer Hamas masih aktif di jalur Gaza, Palestina meski telah digempur militer Israel selama 10 bulan Baru-baru ini bahkan Al-Hassam berhasil menyergap sekumpulan tentara IDF di Rafah Sumber Israel mengakui 7 tentara cadangan IDF terluka setelah terlibat bentrok sungit pada Senin 5 Agustus Para tentara IDF itu dilaporkan 2 personel dalam kondisi kritis 4 luka serius dan 1 luka sedang Mereka merupakan dari Brigade Lapis Baja Cadangan ke-205 Tangan Besi dari Batayan ke-9215 Kini para tentara dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis Berdasarkan pendidikan awal pasukan IDF itu terluka akibat ledakan atau granat yang dilemparkan Hamas ke arah mereka Masih di hari yang sama Seorang pengemudi truk Israel luka ringan akibat hantaman roket di dekat Kibuz Reim Hamas meluncurkan 15 roket dari daerah Hanionis ke Israel Selatan Menurut pasukan pertahanan Israel beberapa dari 15 roket dicegat oleh Iron Dawn tetapi yang lainnya berdampak pada wilayah Reim dan Gamma Junction Pasukan pertahanan Israel mengklaim telah menewaskan komandan unit elit ratuan milik Hezbollah Lebanon Komandan pasukan khusus Hezbollah yang tewas diidentifikasi sebagai Ali Jamal Aldin Jawa Time of Israel melaporkan bahwa Ali Jamal Aldin Jawa tewas dalam serangan pesawat taberawak Israel pada Senin 5 Agustus malam hari Serangan tersebut terjadi di desa Abba di Lebaran Selatan Kelompok Hezbollah juga mengonfirmasi kematian Jawa namun milisi proiran itu tidak merinci terkait jabatan Jawa adapun kematiannya membuat jumlah korban tewas Hezbollah menjadi sedikitnya 393 orang Sementara itu IDF mengatakan pembunuhan Jawa sebagai pukulan telah terhadap kemampuan Hezbollah menyerang Israel IDF juga merilis video drone penyerangan di wilayah Abba melalui akun sosial media X-nya pada selasa 6 Agustus Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton!